hei yo what's up peeps welcome back again with me Jack Hells in Hira kali ini kita akan kembali memainkan Mount & Blade native eh sebelumnya eh gua kali ini eh mungkin nanti kalau waktu hari raya mungkin agak gua sedikit liburing jadi agak gua kurangin uploadnya mungkin gua akan libur mungkin seminggu mungkin untuk nenangin diri persiapan juga enggak ngelesain tugas-tugas yang belum selesai eh dan untuk kali ini rencananya gua mau beli beberapa apa kayak tempat produksi buat nambah uang kita sebelum itu gua akan naikin level dulu yang pertama ini sih Jeremus Jeremus ini cocok di apa ya selain selain ee want man sama surgery Hai kayaknya sih itu aja sih gua juga bingung mau naruhnya dimana ya gula ya bagus juga sih Jeremus eh emang fokusnya disitu gua mau naikin kemampuan Hai mungkin Hai mana masih belum buka ini Hai not enough charisma Hai Oke kita mau apa ya Hai mungkin naikin hai 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 apa ini Hai every two levels of this skill increase starting better messages looting udah anu petfinding sama hai 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 oke kita naikin taktik terus kita naikin ini terserah sih Hai dan rencananya sebelumnya gua udah mainin game ini di off-camera dan gua dapetin uang sekitar 15.000 denar dan gua udah muter-muter sih kemarin tuh dan cari tempat yang cocok untuk ke beli enterprise dan rencananya gua mau ke Praven sini gua mau beli disitu mungkin produksi iron produksi besi 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 atau bajai dan gua lupa sih tapi sebelum itu gua punya strategi lagi jadi Parti gua ada sekitar 64 dan moral kita saat ini 99 rencananya gua mau ngerekrut Saranit karena gua lupa bahwa Saranit tuh eh pasukan berkodanya juga Hai bagus banget dan gua langsung ngerekrut disini kan ada 60 47 kita butuh 15 orang berarti sekitar 62 orang dan sementara ini kita rekrut Hai terus mereka sambil kalau ada nemu eban bentar nemu bandit kita eh lawan banditnya sementara 4 6 6 9 9 Oh ada yang level 8 Oke 9 nggak ada ke sini oke 15 pas oke tadi gua lihat banyak banget bandit disini desert bandit oke kita kejar salah satunya kali aja nemu tapi mereka cepet banget tarinya 12 12 ini coba ah nggak usah lah kita langsung ke Praven aja Praven mana Praven sebelum itu gua tengok makanan aman makanan aman kita langsung ke Praven kayaknya sih uangnya lebih dari cukup oke beberapa beberapa prajurit udah siap di level up dan oke nyampe Praven bentar party Saranit footman naik kita ke Praven sini ke teko walk around street hmm loadingnya tadi cukup cukup lama juga ntar gua cari guildmaster guildmaster mana guildmaster ini biasanya ciri ciri guildmaster itu orangnya diam kayak village elder gitu itu cuma andini dimana ini orangnya ini bentar bentar bukan ini bukan disini mungkin horse merchant ini sulit ini nggak nggak kayak cari nggak kayak cari village elder itu lebih gampang daripada guildmaster di sini kayaknya di situ tavern guildmaster di mana ini itu jualah item itu oke kita cari guildmasternya ini dimana ini masih masuk rupanya ini masih masuk rupanya oh ini di dalam ya bener ini guildmaster hmm produktif enterprise oke jadi gua kasih tips untuk biar kita nyari untung lewat produktif enterprise kalian cek satu persatu ini jadi ini kan kayak dia ngomong harganya untuk beli ini sekitar 1.500 denar terus produksi roti sekitar 282 nanti ini nanti pokoknya yang hasil minus 24 ini keuntungnya tapi ini kita rugi ya minus 24 jadi nggak cocok jadi kita cari kayak ini berwari 52 52 denar oke kita simpan dulu kita tenari 28 berwari berwari tadi lebih baik ee wine cuma 2 dan mahal juga perusahaannya oil 302 oil lumayan tools 46 dikit banget sementara sementara oil yang paling bagus day ini 491 491 tadi oil 302 oke day yang paling tinggi ee ironwork ini tadi berapa 46 hmm hmm bentar 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 ini 120 ini wallcloth ini minus 78 nah ini yang gua bingungin takutnya itu ee ini kan biasanya random dan biaya untuk favorite day ini 10.000 untungnya 491 sementara iron ini ee bentar mana iron iron ini 46 3500 jadi ee kemarin itu rencananya gua mau beli ini sih iron ini karena cukup lumayan juga tapi disini itu kurang bagus ee kayaknya gua pindah aja pindah ini kan tadi di praven kita ganti ke kurau kurau jadi alternatif sih kalau gua ee kemarin soalnya gua liat-liat di kurau itu iron cukup bagus maksudnya harganya ya bisa untung lah tapi gak tau kalau sekarang sebentar gua naikin ini veteran oke bener bentar kita tunggu sampai pagi oke kita berkurang uangnya karena bayar gaji wih wih astag kaget gua tiba-tiba merang gini bandit ini 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 precise sih kayaknya bakal gua jual karena jelek banget sih beberapa hit udah langsung kayak gitu oke oke take walk around street ini masih pagi kayaknya gak bisa pakai gak bisa jalan maksudnya oke 138 untuk bread eh bentar bentar jangan-jangan ini salah-salah L 160 L tertinggi leather 202 oke leather lumayan leather wine 14 gak gak oil 108 leather masih paling baik tools 336 iron ini lumayan sih iron ini die 539 hmm gua sih bingung sih die ini 539 eee wool wool 160 flex 120 oke bentar gua mau lihat yang goods di sini rata-rata jual apa die di sini gak 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 terlalu ini sih gak gak terlalu eee jarang-jarang ada yang jual hmm bentar gua mikir dulu eee kayaknya sih em em gua akan pilih iron karena dilihat dari sisi em penjualannya mungkin ya iron disini lebih banyak yang jual dari patah die em 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 oke gua sih masih pilih-pilih dulu em apa ya gua kok jadi bingung bentar bentar gua mau fokus untuk beli apa kira-kira oke kita balik oke untuk sementara mungkin ya awal-awal kita beli bentar ini berapa 539 iron cuma 326 labor upkeep 60 worthnya 562 sementara kalau eee die ini 2100 tapi eee biaya operasionalnya itu segitu sih gua pilih iron oke dan kita ambil ini sih dan dimana banditnya mazen oke kita kesitu nah ini kita serang eh gak gua serang oke bisa kita serang rupanya baiklah kita akan nyerang 29 sih charge aja gak kelamaan toh mereka cuma pakai gak pakai bandit oh mereka berkuda tapi armor mereka sih kecil-kecil dan kayaknya sih lebih gampang ini lebih gampang mati mereka oke lumayan tadi gua salah-salah pencet gua gak gak baca tulisannya ternyata kita suruh bayar 200 terus dia menaruh tapi gak tahu sih apakah kita ini bisa balikin uangnya kita kembali atau enggak oke menang terlalu gampang eh salah satu bandit biasa salai footman naik veteran footman tapi lumayan dapet ini ya jual lagi oke duit kita gak balik kayaknya sih duit kita kayaknya gak balik cuma gak apa-apa lah kita dapet ini udah balik duit kita lebih malah terus kita lihat iron works kita rencananya mungkin ya gua akan beli eh tiga atau empat mungkin di duk tadi kan u oke ceweknya kemana tadi tadi ada cewek gua kok nggak tahu tadi gua tinggal lari aja terus ceweknya kemana gulmah seraf kurau give you 200 to pay ransom of gold kidnapped by bandits you are to meet the bandits near mazan and pay them for ransom ransom fee bring back the girl ceweknya kemana masalahnya Oh ya yang bener jangan-jangan ini apa namanya kudu cuma bayar doang nggak boleh ngebudu banditnya sia-sia dong entar entar what if I can ya terus gimana oke kita-kita biarin kita biarin aja deh nanti paling ceweknya udah balik-balik sendiri oke ini ironwork kita oke 6 hari ini proses ngebangun berarti kurau oke kurau kita sudah aman kita kecoba cari ini lagi sih tempat lagi kira-kira yang cocok untuk jualan itu dimana ini sementara kita udah dikurau gua akan coba ke rewatin mungkin rewatin oke coba kita lihat rewatin game masternya disini kita bicara mereka mereka agak mau jual oke kita pindah ke sargot disini kayaknya cocok untuk ini sih bangun iron ironwork kayak di kurau karena kalau dilihat sih mereka itu kayak lebih fokus ke alat perang alat-alat pedang kayak gitu jadi menurut gua ini cocok untuk beli iron disini so 74 nah brain bukan l 161 height 258 oh 409 oke wine minus 116 kayaknya sih disini mungkin height ya mungkin height sih we have oke gua baca ini dulu hmm height height tools cuma 174 oke informasi lumayan day 534 flex minus oke 490 409 kayaknya gua beli ini disini kita punya 2 dan uang kita tinggal 2200 oke kita mulai kehabisan uang so satu-satunya cara yaitu satu kita cari bandit kita cari bandit kita kalahin mereka naikin level sekaligus dapetin uang 62 lawan 34 oke bisa diatur bisa diatur kita atur posisi dulu naik ke atas ke gunung semua mungkin di episode kali ini kayaknya kurang banyak ini sih kurang banyak battle nya karena gua terlalu fokus sama nyari-nyari pabrik karena ya emang fokusnya episode ini yaitu nyari pabrik buat dapetin uang oke siap-siap langsung langsung cat wuih santai-santai bro hata ya ilah astaga astaga anjir mereka ngelempar kapaknya gila-gilaan gua takut gua takut jadinya jangan ada yang mati jangan ada yang mati gua bunuh ini orang ya elah dibunuh dan kayaknya sih kalau ini episode gua skip-skip mungkin veteran footman horseman oke uang dapet lumayan kita ambil semuanya oke sebelum lanjut gua mau kasih tips ya untuk kalian yang pengen dapetin uang itu kalian sebenarnya bisa dapet uang lewat enterprise kayak tadi tips yang pertama tips yang pertama itu kalian harus siapin uangnya yang jelas kalian bisa ikut turnamen 4-5 kali minimal 3 lah atau 4 dan kalian kumpulin uang sekitar 10 ribu atau 15 ribu denar dan tips yang kedua putrin semua kota kalian harus kelilingi semua kota dan cari enterprise yang memang menurut kalian cocok keuntungan profitnya disitu kan pasti ada lisan profit profitnya paling tinggi kalau kalian udah cocok langsung kalian beli aja tapi lihat dulu harga beli dari tanahnya sama harga jual produk sama harga keuntungan jadi gini ini masuk ke tips ketiga harga tanah lihat harga beli harga tanah sama harga keuntungan kalau tanahnya belinya sekitar 10 ribu tapi keuntungnya cuma 300 itu kurang menurut gua mungkin 800 atau 1000 itu baru cukup kalau tanahnya 3500 tapi keuntungnya 300 itu lumayan bagus untungnya 10% itu cukup bagus oke jadi itu mungkin tips dari gua kalian bisa mungkin tanya-tanya tentang tips gua bisa DM instagram gua mungkin gua selalu open kepada kalian dan kalian mungkin bisa tanya di komen di bawah oke 498 makanan aman dan gua mau take walk around street karena ada sesuatu yang gua lupa untuk ngambil disini sesuatu itu adalah sesuatu yang pernah gua ambil di season 0 ini strange armor sama strange short sword oke ini armornya sebenarnya cukup bagus daripada ini tapi kurang cocok tapi gua suka sih armornya lumayan kuat oke jadi armor ini tuh masuk ke mod kekikujo buat yang mod jebang itu kalian bisa cari mod kekokujo dan armor gua akan gua kasih ke jeremus tapi gua tetap simpan dan untuk pedangnya gua kasih ke dia mungkin karena menurut gua pedangnya enggak terlalu bagus sebenarnya mungkin gini kita jual misnya kita naikin dan pajak semakin eh pajak apa tung apa pokok pajak sih apa gaji semakin tinggi aja ini orang-orang oke mereka perang kita biarin kita fokus nyari si rider kita terus perang lagi ini kayaknya agak sulit ini karena eh pegunungan ini lumayan repot mereka datang dari mana oke dari sana kita tunggu disini oh gila tinggi juga ini ini kalau pakai pemanahnya cocok ini tapi mana mereka itu kelihatan satu oke steady tembak tembak terus guys ayo kagak kena kagak kena kena satu charge 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 oke ini 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 it it jangan macam-macam lu Oke mereka mulai kabur Prajurit kita ini udah mulai ini sih levelnya udah mulai tinggi-tinggi banget Udah paling tinggi lah ibaratnya Ini ngehalangin Ayolah Yaelah Gue mau nge-end itu orang Oke kita naikin horseman Horse archer Kita level up juga Kita dapet ini semua kita ambil Terus kita ke wear check Bentar Ya kita ke wear check Kita jual Ini kita taruh disitu Kita simpen Kita jual aja Kita Gue terus mau ke tavern Ransom broker Oh farm Oke ada apa Oke Village mereka diserang bandit Rufar Rufar Wah sini Kita langsung kesana lah Gak bisa lama-lama 26 bandit Gampang Biarin Kita pasti menang sih ini Terlalu gampang Wih pakai ini Pake udah Baditnya Bukan ada apa-apa ini Tidak ada apa-apa ini Sumpah Oke Jaga Agak Terlalu Terlalu Pesat 21 lah Ya Ya Nah Itu Farmer mati Kakak Masa Oke Mati Satu Kalau farmer Si Boroh amat Mati Biar Terakhir kita review lah biar dapat hon biar dapat honor honor oke moral kita 86 Kingdom of Northrop sokei Hai Rhinon kita Hai Rhinon kita kok oh oke itu anu rupanya nambah 8 Rhinon kita Rhinon kita berapa sih Rhinon kita 260 itu nambah 8 berarti 220 bagi 8 ntar gua mau eh hitung dulu terus 20 bagi 8 sekitar 30 Rhinon itu satu sana bahwa satu orang berarti oke oke bagus juga Hai questnya kita udah tinggal ransom itu ransom girl itu kagak enggak jelas mau dikemanain kita nyari ransom broker ini kagak ketemu ini hai 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 enggak 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 gua mau n episode ini kok malah mau ngambil quest lagi enggak enggak gua mau cari ransom broker hai 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 oke Oh ada turamen ransom broker kagak ada Oke mungkin untuk episode kali ini mungkin segitu aja mungkin em tadi udah gua beri tips ya untuk kalian jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan komen kalian bisa dibawa dan selalu kalau tu follow ikannya cek alti at ee jekil official ih apa ya gua sampai lupa nam nama ig sendiri eh iqnya the jekils itu Bentar-bentar Ini gue punya IG Tapi kagak Jekylls official Z-nya 3 Oke Jadi Jangan lupa tetap semangat Dan tetap stay di rumah aja Tonton aja videonya Jekylls Sampai selesai Yang penting Daripada kalian keluyuran di luar rumah Nanti Kalian juga Ketularan virus Gak baik juga kan Mending kalian nontonin Jekylls Oke So terima kasih Untuk kalian yang telah nonton gue Sampai jumpa Dan Ini gue mau nambah Level dikit Oke Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye